Senin siang bertempat di Aula Rumah Kito lulusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Jambi diambil sumpah dan pembekalan prosesi kebidanan. Kegiatan berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan profesi serta pembekalan ilmu di tengah masyarakat. Pengambilan sumpah dilakukan di depan rohaniawan dan dibimbing Ketua Jurusan Kebidanan Poltekes Jambi yang juga Ketua Ikatan Kebidanan Jambi. 79 lulusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Jambi turut menandatangani naskah sumpah profesi dan ke depan diharapkan dapat melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan profesional yang membantu wanita mulai dari masa kehamilan hingga melahirkan. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekes yang juga Ketua Ikatan Kebidanan Jambi, Suryani mengatakan 79 lulusan Kebidanan tersebut masing-masing 27 orang lulusan D3 dan 52 dari lulusan profesi kebidanan. Undangan yang hadir, saya berjanji Dupi Tuhan, saya berjanji Untuk telurnya berjanji bahwa saya Saya bersumpah membedakan agama dan membedakan agama pangkat akan membedakan hak dan menghargai tradisi kutaya dan spiritual pangkat yang saya layani dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya Jangan berhubungan dengan tugas saya Sumpah ini adalah salah satu untuk sebagai syarat dari lulusan Yang kedua, nanti dari Sumpah ini bisa mengurus surat izin sertifikasi bidan Nah, selanjutnya dia bisa mengurus surat izin praktek bidan Nah, tentunya nanti kita berharap dengan semua lulusan ini di tahun 2026 sesuai dengan Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019 itu yang bisa memberikan pelayanan kebidanan itu apabila sudah menjadi pendidikannya profesi bidan Nah, selanjutnya juga kami berharap mudah-mudahan semua lulusan kami dari Prodi D3 bisa nanti ke Sadana Terapan Kebidanan dan dari Sadana Terapan Kebidanan bisa mengambil langsung ke Prodi Profesi Bidanan sehingga semua tenaga bidan di Provinsi Jambi ini harapan kami punya pendidikan minimal profesi bidan Direktur Poltekes Kemenkes Jambi Rusmimpong berharap dengan pengambilan Sumpah kepada lulusan kebidanan diharapkan ilmu didapat selama mengenyam pendidikan benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para ibu Pagi hari ini telah sama-sama kita saksikan bahwa yang disumpah profesi dan janji bidannya adalah alumni politik isatan kebidanan Kemenkes Jambi dan saat ini kita dengan jurusan kebidanan itu ada tiga Prodi, Prodi Diploma Tiga, Serjana Terapan dan Profesi Bidanan dan alhamdulillah sebanyak 116 orang telah disumpah pada pagi hari ini dan kita berharap agar para alumni kita yang telah disumpah ini kami serahkan kepada Ibu Hajah Suryani SBD MPH selaku ketua pengurus daerah IBI Provinsi Jambi untuk diasah, diasih, diasuh untuk bisa memajukan organisasi IBI dan sekaligus membawa nama baik politik isatan Kemenkes Jambi khususnya jurusan kebidanan lulusan terbaik kebidanan politik isatan Kemenkes Jambi Litwina bersyukur telah merampungkan pendidikan dengan hasil memuaskan ia berjanji akan menjadi bidan yang membanggakan almamaternya dan membantu tugas pemerintah menekan angka kematian ibu dan bayi politik isatan Kemenkes Jambi yang sudah menyelenggarakan sumpah proteksi bidan ini dimana nantinya ini juga akan berguna untuk kami selaku bidan untuk pengurusannya ke depannya juga terlaku politik isatan Kemenkes Jambi terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selain terus melahirkan lulusan terbaik politik isatan Kemenkes Jambi juga telah mendapatkan akreditasi A. Jurusan Diploma 3 Kebidanan dan B. Jurusan Profesi Kebidanan dan Sarjana Terapan Kebidanan Ashar TV Rijambi melaporkan